R.C.L. 9.57 kami ada bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat R.C.L Kembali lagi bersama saya Kamelia Norin di R.C.L. Podcast Dan kali ini kita ada di daerah Sukalaran nih sahabat R.C.L Tepatnya ada di penghujung kebupatan Sukabumi yang berbatasan kesananya itu dengan Cianjur Dan sekarang kita ada di ujung nih Biasanya ujung ke selatan sekarang ujung utara ke sebelah sana sedikit gitu ya sahabat R.C.L Dan seperti biasa kita menjelajahi semua UMKM yang ada di kebupatan Sukabumi Salah satunya ini ada UMKM yang berasal dari wilayah desa Cimangkok kecamatan Sukalaran kebupatan Sukabumi Sebelah saya juga ada ibu yang memiliki usahanya nih ya Dan tertera disini ada usaha abon Ada abon apa? Coba kita tanya Mungkin abon yang lain gitu ya Karena abon ini menjadi salah satu makanan yang terenak gitu ya Kalau nasi campur abon itu udah paling nikmat banget Apalagi buat digadoin juga Ini luar biasa makanannya bergizi juga Dan kita akan coba bincang-bincang dengan ibu disini Ibu yang memiliki usaha abon Baik itu abon ayam, abon sapi gitu ya mungkin abon-abon yang lainnya Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Sehat ya ibu? Alhamdulillah Oke ini ada ibu Dei Soparya Ibu ini adalah salah satu pelaku UMKM kebupatan Sukabumi ya ibu ya Ibu boleh diinformasikan gak ke masyarakat kebupatan Sukabumi Terutama buat rekan-rekan UMKM yang ada di wilayah kebupatan Sukabumi juga Nah ini ada usaha ibu nih UMKMnya adalah bergerak di bidang abon Abon apa sih ibu adanya? Cuma ada abon ayam sama abon sapi Oke abon ayam dan abon sapi ya Nah ini kan ada namanya super abon Rizky Nah kenapa namanya super abon Rizky? Super abon Rizky itu anak Anak Oke Jadi ini inget abon Rizky, inget Bu Dei Sipin ya Karena Rizky ini anaknya Bu Dei Sipin Ibu kalau boleh tahu Bu Kenapa sih ibu memilih abon sapi ataupun abon ayam menjadi usaha ibu nih Bu? Karena itu sepertinya Insya Allah kalau misalnya kuliner ya Pasti disukai sama semua kalangan Dari mulai balita sampai dewasa Bahkan sampai manula juga Pasti itu makan semua ya Karena bergiji dan sebanyak proteinnya Jadi gak ada itu istilah Apa teh Ada apa tuh Istilahnya gak ada buat yang penyakit apa Pasti insya Allah gak ada kendala buat yang punya penyakit seperti diabetes Apa-apa juga Gak terlalu banyak-banyak gulanya Jadi terus semua bisa masuk ke istilahnya Mas semua bergiji karena itu berbahan dari daging Karena dengan bahan-bahan dasar yang notabene ini Kandungannya ini udah ada takaran-takaran dengan gizinya juga Jadi otomatis mau dari balita sampai juga orang dewasa Ini bisa makan abon Bahkan kalau orang yang sakit itu buburnya itu dicampurin sama abon ya Bu ya Betul Oke ibu sudah sejak berapa lama Bu ini ibu memulai usaha abon ini Bu? Mulai usaha dari 2014 Oh berarti sekitar kurang lebih 14 tahun yang lalu ya Eh 17 tahun yang lalu ya Betul 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 9 9 tahun 10 Ah kayak malu lah Matematika saya itu akan kurang gitu ya 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu Dulu asal mulai gimana sih Bu Biar jadi sekarang sampai sebesar ini Bu? Dulu saya jadi reseller Oh dulu reseller Dari Cianjur Saya iseng-iseng karena saya dulu tukang jahit ya di rumah Kalau jadi tukang jahit itu kayaknya jenuh ya Saya supaya bisa keluar itu menghasilkan uang aja Sekiranya gitu Jangan sampai saya keluar dari rumah itu Istilahnya mah main Apa gimana Ngeluarin uang buat jajan Kalau keluar istilahnya mah keluar gitu Menghasilkan uang itu Apa kata Ada itu Saudara di Cianjur Udah aja ini saya cerah bikin abon Jadi reseller masuk-masukin ke warung Dari mulai punya warung 2 3 Ya masuk-masuk ya Zek Ke warung itu yang keceran kecil 5 ribu Itu dulu tuh Alhamdulillah sekarang sudah punya reseller Alhamdulillah keren ya Dari reseller sekarang menjadi Mempunyai reseller Aduh ini keren banget Ini salah satu Yang patah dicontoh juga Untuk rekan-rekan UMKM juga Bagaimana perjuangan yang prosesnya juga ya Bu ya Oke Ibu Kalau untuk produksinya sendiri Ibu ini ada rumah produksinya sendiri? Ada Ada rumah produksinya Di rumah juga ya? Di rumah sih Prosesnya seperti apa sih Bu? Ampe menjadi abon yang cantik ini Bu Sampai Apa sapinya dikepukin gitu Sampai jadi abon gitu Bagaimana Bu? Enggak nih Begini Kalau ayam ya Ayam dulu ya Kalau ayam ini direbus Diambil dadanya doang Oke Kalau gitu Kalau paha gak bisa dibikin abon Karena gak ada seratnya Kalau dada itu ada seratnya Itu dibersihkan Dicuci Terus direbus Dipisahkan sama tulang Sama kulitnya dipisahkan Lalu ditumbuk Saya masih pakai manual Belum punya mesin ya Karena Kalau di mesin itu Udah dicoba Terlalu lembut Terlalu lembut Kalau ini kan ada kerenyes-kerenyesnya gitu ya Saya belum menemu mesin yang gak terlalu lembut ya Kalau yang lembut itu kan sama buat baso Nah itu terlalu Tapi Untuk kemasan yang Di kemasan yang bagus ini Beda sama yang disini Oke oh beda ya Beda Kalau ini lembut Kalau ini agak kasar Kenapa? Karena Kalau orang misalkan dari Istilahnya menengah ke bawah itu Kan pengennya banyak ya Oke betul Yang ngeliat itu Kan keliatnya Kalau 100 gram itu agak banyak Kalau disini Kalau misalkan yang lembut Pasti agak kecil ya Agak kurang gitu Kan kalau itu suka komplain Oh kenapa sih? Itu banyak ini gak gitu Banyak ini Yang buat reseller-resteller Yang jualan keliling juga sama gitu Oke Nah tadi ayam kan ya bu Kalau sapi gimana bu? Kalau sapi sama juga Cuma sapi direbusnya lama Tapi ibu gak pake apa Yang rebus yang terlalu lembeke Apa tuh? Yang gampang lembeke Pake apa bu? Pake apa tuh? Enggak ibu gak pake itu Alami aja ya? Alami aja direbus alami Kenapa gak pake itu? Karena rasanya suka kabur Oh suka berbeda ya? Suka berbeda Rasanya Kalau direbus secara alami Itu rasanya rasa sapi itu ada gitu Misalnya beda lah gitu Kalau abon sapi sih Emang rasanya emang sama Cuma di tekstur Lembut Oke Berarti prosesnya sama ya? Sama Prosesnya sama Olahannya itu alami tanpa bahan-bahan yang lain juga Nah ibu kalau untuk Tadi kan diinformasikan bahwa Ini tuh berbeda sama yang ini gitu ya Masa pun sama gitu ya Isinya tuh abon Kalau ini mungkin lebih banyak Iya Kalau untuk harganya mungkin ada jenjang yang berbeda? Beda Ini beda Kalau untuk ini? Kalau ini misalnya Rp25.000 Kalau ini Rp20.000 Karena bedanya ini kemasan Oke kena kemasan ya? Kalau gram sama Cuma ini doang yang Rp90.000 Tapi harganya mah ini Rp30.000 Oke Ibu secara langsung ke konsumen Tapi kalau di Tokomo agak beda Oke Jadi kalau untuk harga itu Sebenarnya ini relatif ya ibu ya Relatif ekonomis juga Bahkan juga Seukuran Rp20.000 itu udah bisa dinikmatin Kan ini abon ya Abon tuh berbahannya daging sapi Daging ayam Ini bener-bener Dibilang ekonomis Pasti ekonomis lah Worth it banget gitu ya Mungkin juga sahabat ACL Kan abon ini salah satu paling dicari juga ibu ya Mau yang sakit Yang sehat juga Makannya makan abon Dari Bukan yang di kemasan Rp20.000 Tapi kemasan yang kecil Rp5.000 juga Bada di warung-warung Oh ada Rp5.000 juga Ada di pasar Cisaat ada Terus ada di pasar Lembang Rp5.000 Yang di warung-warung Kemasan Rp5.000 Oh berarti Dari harga Rp5.000 juga sudah ada di pasar-pasar ya Berarti ini pemasarannya Sampai mana aja sih ibu? Pemasarannya kalau di pasar Bandung Ada Yang kemasan Rp5.000 Itu di pasar Lembang Bandung ya Pasar Lembang Ada reseller Terus di pasar Cisaat juga ada Kemasan yang kecil itu Sama di warung-warung saya punya reseller Ada Oke Ini sudah ada link sampai ke luar negeri Biasanya kan kalau abon ini kan Paling dengan kemasannya cantik Suka jadi bahan oleh-oleh dari Indonesia Buat di bawah ke luar itu ada ibu? Udah ada Udah ada Sampai mana ada? Udah ke Saudi Ke Jepang Ke Jepang Selawesi, Kelimantan Terus ke Jakarta Mahudaya Bandung Cianjur Di Cianjur ada reseller Di Bogor ada reseller Oh banyak banget ya Alhamdulillah Oke Kalau untuk ininya bu Kalau ibu memproduksi abonnya Perhari apa? Per minggu bu? Perhari Perhari berapa bu? Kalau sehari itu 40 kg ayam 40 kg ayam Kalau sapi paling sebulan dua kali Oh sapi sebulan dua kali Jadi kalau ayam itu sehari 40 kg Bayangin si ayam-ayam hilang Terlalu ada di rumah ibu Cari aja di sini Kalau ayam hilang Terlalu lama ibu Kan ibu bikinnya Dagingnya Siapa tau kulitnya mau dikasih Kulitnya sering manfaatnya Dikantungin Diisi 8 on Itunya 800 gram Saya dijual 10 ribu Belum lagi tulangnya Terus tukang-tukang seblak Tukang seblak Yang nyari tulang Hampir aja ke Budweiss Ada tulang Sedia kulit juga ada Boleh ya Luar biasa emang ini Ibu ini Jadi apapun harus jadi uang Sebetulnya Betul bu ya Karena apapun juga harus diusahakan Kalau untuk omset sendiri nih bu Boleh dibocorin gak sedikit Omset ibu per bulannya Rata-rata Kira-kira berapa bu? Kira-kira ya Kalau misalnya Itu rata-rata aja ya Paling 30 juta Sampai Lebih lah Paling Paling 30 juta Itu Segimana itu 30 juta Jadi sebulan Omset semua Itu paling nih Sambat ACL ya Gimana caranya Rata-rata Biar bisa kita bilang Paling Paling cuma 30 juta Nah ini luar biasa Kalau lebihnya mau gak usah diomong lah Itu ya Sambat ACL Ini harus jadi motivasi juga Buat kita Gimana sih Biar kita bisa bilang Paling cuma 30 juta Itunya itu poin Paling Ini luar biasa Sebenernya saya gak maunya Itu tuh Bilang omsetnya malu Gak apa-apa bu Ini kan jadi motivasi Buat sahabat asyata Masyarakat putensi ke bumi Ataupun yang belum Memulai usaha Gitu ya bu Nah bu Mungkin ada Harapan ibu Dari usaha ibu Sendiri Seperti apa ke depannya Saya harapannya Ingin menjadi besar Usaha itu Amin Cari Apa teling-ling yang keluar Tapi saya Bukannya bermimpinya Pengennya keluar Negeri mah Tapi jangan terlalu Itu ya Tapi mau ya Kalau ada misalnya Kesempatan Indonesia juga masih luas Mudah-mudahan Lancar Semuanya Apanya itu Ibunya sehat Usahanya lancar Biar ke depannya Bisa kemana Keliling seluruh Indonesia bisa masuk Alhamdulillah Amin Ya Ini ibu Udah Hampir bisa Mencakup Karena udah punya reseller Udah pasti Ini udah kemana-mana nih Abuan Rizky ini Bu Terakhir bu Pesan untuk Rekan-rekan UMKM Yang ada ke Bupatan Sukabumi Ataupun juga Kayak semangat gitu Untuk rekan-rekan UMKM Iya dan Pesan nomor telepon Kalau mau pesan Kemana bu Hampirnya upah itu ya Untuk UMKM Sukabumi Jangan patah semangat ya Kita berusaha Kita maju bersama Kita Patah semangat Biar lancar Jangan Istilahnya Apa tuh Nggak laku sedikit Kita Ngedon gitu ya Kita semangat Yang penting Jangan pikiran Kemenang penting Usaha kita Laku Barang kita Laku Udah gitu aja Kita cuma laku ya Kalau misalnya Nggak laku Terus usaha lagi Terus berusaha Jangan Jangan patah Semangat Berusaha Semangat Semangat Yang penting Usaha kita Lalu Jangan Disini Laku Disana juga Insya Allah Laku Kita punya prinsip Tukang dagang Dagangan kita Pasti laku Nah prinsip Harus laku Pokoknya Yang punya dagangan Insya Allah Laku Amin Untuk pemesanan Nah boleh Ke nomor telepon 0857 2309 1146 Sip Sukabumi Jaya Luar biasa Ini semangatnya Kelihatan banget Kalau omset 30 juta Semangat ya Amin Dan mudah-mudahan Juga Rekan-rekan UMKM Diluar sana Juga memiliki omset Yang sama dengan ibu Dan juga Yang belum Lebih banyak Yang belum juga Dari sekarang Dipupuk juga ya Jangan sampai Patah semangat Kata ibu juga Tadi-tadi Jangan sampai Ngedown Pokoknya Asumsikan Ataupun Mindset kita Harus berpikir Bahwa kita jualan Itu pasti laku Betul Ibu deh Semangat Terima kasih Atas Waktunya ibu Mudah-mudahan Usaha ibu Juga bisa berjalan Dengan lancar Sukses Dan bisa memotivasi Rekan-rekan UMKM Yang ada di kabupaten Sukabumi Sebabat acel Bincang-bincang kita Dengan ibu Deis Selaku Kemilik Super Abon Rizki Dan kita ketemu lagi Nanti di next UMKM Yang akan kita kunjungi Selanjutnya Kembali Nari pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh